Pete Mondrian dan karya-karya terbaiknya Saya ingin mendekati kebenaran sedekat mungkin dan karena itu saya membuat semuanya abstrak Hingga saya tiba pada kualitas mendasar dari sebuah benda kata Pete Mondrian Pete Mondrian adalah salah satu pendiri gerakan De Stijl di Belanda Ia diakui sebagai seorang abstraksi dan praktik mektodis yang kompeten Secara radikal, ia menyederhanakan lukisannya untuk mencerminkan estetika yang universal dan terlihat jelas dalam kanvas Dalam lukisan terbaiknya di tahun 1920 Pete Mondrian mengurangi bentuk garis dan persegi panjang serta palet untuk dasar-dasar yang secara fundamental mendorong referensi masa lalu ke dunia luar menuju abstraksinya yang murni Mondrian menggunakan keseimbangan asimetris dan kosa kata bergambar yang ia sederhanakan Hal ini sangat penting dalam perkembangan seni modern dan karya abstrak ikoniknya hingga berpengaruh dalam desain dan budaya yang akrab serta populer hingga saat ini Sebagai seorang teoritis dan penulis Pete Mondrian percaya berpengaruh mencerminkan spiritualitas yang mendasari alam Ia ingin lukisannya tiba di elemen yang paling dasar dengan tujuan mengungkapkan esensi dari energi keseimbangan yang mengatur alam semesta Pada gilirannya, Pete Mondrian memilih untuk menyaring representasi tentang dunia ini pada bentuk dasar elemen vertikal dan horizontal yang mewakili dua kekuatan berlawanan positif dan negatif dinamis dan statis maskulin dan feminim Keseimbangan dan komposisinya yang dinamis mencerminkan apa yang dilihatnya sebagai keseimbangan universal Visi tunggal Pete Mondrian untuk seni modern jelas ditunjukkan dalam perkembangan metodis gaya dari representasi abstraksi Lukisannya berevolusi secara logis dan dengan jelas menyampaikan pengaruh pada berbagai gerakan seni modern seperti luminisme, impresionisme, dan yang paling penting, kubisme Pete Mondrian dan seniman lainnya dari Destich menganut abstraksi murni dengan palet warna yang diterapkan secara mendalam mengungkapkan utopis ideal dalam semua seni harmoni yang universal dengan menggunakan bentuk dasar dan warna Pete Mondrian percaya bahwa visinya dalam seni modern akan melampaui divisi dalam budaya dan menjadi bahasa baru yang umum berbasis warna primer murni kerataan bentuk dan keajakan dinamis dalam kanvas Buku Pete Mondrian, Neoplasticism menjadi salah satu dokumen penting dari seni abstrak Di dalamnya, ia secara rinci menuliskan visinya sebagai ekspresi artistik di mana plastik hanya disebut aksi bentuk dan warna pada permukaan kanvas sebagai metode baru untuk mewakili realitas modern Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!